Halo guys, I'm Alvita Ha'arahab and welcome to YouTalk. So, in this program, you will see some inspiring people with a lot of achievement. Without any further ado, let's just start it. Oke guys, di YouTalk kali ini, Vita kedatangan cewek cantik. Wah, dia ini adalah mahasiswi Universitas Bandar Lampung dari Visib nih guys. Program studi ilmu komunikasi. Selain cantik, dia juga berprestasi karena baru saja menjadi pemenang dari Putri Wisata Nusantara Indonesia 2021. Siapa lagi kalau bukan Rebeka Ruli atau Maginting. Halo Rebeka. Ini dia Rebeka cantik banget ya guys, putri-putri banget ya auranya ya. Apa kabar Rebeka? Baik kak. Bener ya dari program studi ilmu komunikasi, angkatan berapa? Saya angkatan 2019. 2019 masih muda banget, tapi udah jadi putri nih ya. Hari ini kita mau sharing-sharing ya tentang dunia perpejenan mungkin. Tentang putri-putri, gimana sih caranya biar jadi putri sekaligus mahasiswi yang berprestasi versi Rebeka. Oke? Oke ya. Oke. Kalau sekarang Rebeka ini kesibukannya apa sih? Kesibukannya selain kuliah, saya mungkin ikut job-job model gitu kak. Misalkan contohnya ada panggilan job catwalk, kena atal gitu. Jadi selain apa, menjadi mahasiswi terus juga sekalian nyari uang ya? Iya bener. Nyari uangnya berdasarkan dari hobi, dari passion ya? Hobi, dari passion sih keren banget. Nah kalau ngomongin soal pageant nih, ajang-ajang kecantikan. Sebenarnya kamu tuh tertariknya dari kapan sih? Tertariknya mulai tertarik waktu aku masuk ke dunia kampus. Oh justru dari kampus? Dari kampus. Oke kenapa tuh? Awal tuh aku ngeliat temen-temen aku tuh berprestasi tuh ngeliat wah kayaknya enak nih punya selempang. Kayak ada pengen punya selempang awalnya. Bener bener bener. Tapi kayak aku masih insecure sih kak, awal tuh kayak gak mungkin bisa dapet selempang. Terus aku ikut-ikut diajak sama temen, ayo ikut aja pede-pede. Terus ya udah aku mulai pede disitu kak. Tapi kalau sebelumnya nih waktu masih SD mungkin atau ya pas di sekolah. Sebenarnya kamu itu apa? Tomboy kah? Tomboy banget. Oke aku sebenarnya agak melihat sisi tomboynya sesedikit. Cuma nih kayaknya udah mulai jadi putri udah agak mendingan ya? Jadi sebelumnya pas di sekolah passionnya apa? Passionnya malah aku dulu lebih suka ini bulu tangkis. Oke. Olah randa. Kadangnya juga ya ikut-ikut basket. Malah kayak temen-temen aku bilang wah Rebecca sekarang ala-ala putri dari tomboy ke putri gitu. Bener bener. Jadi mereka melihat perubahan yang drastis ya. Sebenernya. Mungkin dari cara berpakaian juga. Iya dari contem-temen pakaian tuh biasanya aku tuh ala-ala tomboy gitu. Tuka kaos biasa. Pake jeans segera ya. Dan disini aku mulai kayak belajar wake up. Oh gitu. Jadi sebelumnya sebelum masuk ke dunia pageant ini jarang dandan gitu ya. Jarang memperhatikan penampilan gitu. Oke ya. Oke dan sekarang ke dunia perkuliahan itu awalnya kenapa sih awalnya banget? Awalnya emasnya ikut pageantnya gini ya. Awalnya tuh aku bener kayak tertarik ngeliat temen gitu. Kayak motivasi. Wah kayak gini nih temen aku salah satunya mungkin temen seangkat aku si Roni. Dia ikut kayak menghanai gitu kan. Kayak wah asik nih nambah relasi gitu. Oke. Padahal intinya aku pengen nambah relasi sih Kak. Jadi gak cuma lingkup apa ruang lingkup disini aja gitu. Oke dan juga dari pageant ini akhirnya kamu bisa banyak prestasi ya. Sepertinya udah banyak nih prestasinya selain menjadi putri wisata Nusantara Indonesia gitu ya. Apa aja sih prestasi-prestasi sebelumnya? Dari Muli sih. Muli Pesawaran terus Muli Choice Award. Muli Choice Award itu artinya gimana sih? Jadi disitu kan waktu aku waktu penampilan di atas panggung. Jadi banyak orang yang penonton itu milih aku dari Choice Award dari pemilihan gitu. Oke jadi langsung banyak mata tertuju padamu ya. Langsung jadi pemenangnya wah keren banget Rebecca. Nah aku tertarik banget nih Rebecca. Sama sosok kamu yang sebelumnya tomboy dan sekarang berubah menjadi seorang putri. Wah apa sih perubahan yang kamu sadari sendiri nih? Perubahan-perubahan setelah mengikut tidurnya per pageant ini. Perubahan paling utama tuh penampilan ya Kak ya. Dimana waktu itu awalnya tuh aku kayak gak ngurus penampilan aku. Kayak bodoh-bodoh amat gitu. Dulu kayak gak kenal skincare. Terus kayak aku ngeliat tuh wah kayak gini nih seorang putri nih pakai skincare. Dan kebetulan waktu kemarin menang dari Muli Pesawaran itu. Aku kayak dikasih treatment gratis gitu dari Muli nya gitu. Dapet fasilitas-fasilitas lagi ya untuk menunjang penampilan. Selain penampilan apa lagi sih? Dari cara berbicara sih Kak lebih kesitu. Kayak dulu aku kayak lebih suka belak-belakan gitu. Sekarang lebih di cut-cut gitu. Kalau kamu agak menjaga lagi ya. Agak menjaga, iya lebih ngerem-ngerem. Lebih ngerem, betul. Bener Kak. Kenapa sih attitude tuh penting gitu? Penting sih Kak menurut aku attitude tuh paling utama di dunia pageant. Kalau misalkan kita bad attitude gitu. Kayak keliatan buruk tuh kayak percuma gitu. Aura-aura kita tuh kurang gitu Kak. Jadi bukan cuma modal cantik aja deh di pageant. Bener. Kalau bad attitude juga menurut aku penilaian paling penting sih Kak. Kalau di pageant value apalagi sih yang harus ada nih? Value tuh paling utama tuh mungkin kepercaya diri sih Kak. Public speaking, gimana cara kita penyampaian di masyarakat, di depan juri. Karena kita jadi representatif ya. Kita kan jadi bahan perhatian sih Kak di situ. Gimana caranya orang menarik gitu ngeliat kita. Jadi walaupun termasuk itu kan di dunia nyata ya. Kalau di social media juga semakin gak sih? Semakin sih Kak. Iya bener sih Kak. Awalnya tuh aku gak pernah posting. Oh gitu? Iya di Instagram aku. Kenapa insecure atau merasa privacy? Merasa privacy sih. Aku orangnya termasuk gimana ya Kak? Menutup diri sih Kak di dunia social media. Sekarang ya mulai-mulai gitu. Tapi harus positive vibes ya? Bener gak? Oke. Sekarang kita ngomongin soal Rebecca yang jadi putri wisata Nusantara Indonesia 2021. Berarti ini tingkat nasional ya? Bener ya tingkat nasional. Oke. Berhubungi tingkat nasional apakah kamu langsung ke tingkat nasional? Atau ada seleksi-seleksinya? Ada seleksinya dulu. Dari pertama aku ikut muli dulu tuh. Oke. Setelah itu kayak. Di tahun berapa ya sorry? Baru di tahun ini sih Kak. Aku semua tuh mulai dari tahun ini semua. Dari awal tahun. Keren banget. Jadi pertama kali menjadi putri-putri ini. Sampai jean ini langsung menjadi kayaknya banyak banget ya prosesnya. Slempangnya banyak banget. Slempangnya tuh banyak. Tapi selempangnya tuh di tahun ini semua sih Kak aku mulai tuh. Dari tahun awal baru kayak aku pengen perubahan gitu Kak. Jadi mengulang lagi prosesnya itu dari tingkat? Dari tingkat ya biasa sih Kak. Dari tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Dari muli. Setelah itu aku kayak. Eh Rebecca ikutnya. Dia mungkin ngeliat value dari aku. Setelah itu aku ikut dari online sih Kak seleksinya. Oh ngapainnya online. Ya sebenernya saya seleksi online dari seluruh. Yang ikut dari Lampung. Setelah itu aku menang di situ Kak. Bulan-bulan Desember. Oh jadi ada kandidat lain ya? Bener. Selain kamu yang untuk muakili Lampung. Oke. Setelah itu ada lagi. Setelah itu aku baru tuh. Aku mulai prepare buat ke Padang. Nasional kan di Padang. Mulai bulan Februari. Mulai Februari April Kak. Itu langsung offline. Pas di Padang itu offline. Pas offline. Keren banget bisa sekalian jalan-jalan ya? Itu Kak. Ke Padang. Terus pas di Padang itu. Kamu sekedar catwalk doang Kak. Atau apa sih? Banyak sih Kak. Jadi sana bikin karantina tiga hari. Selama tiga hari. Kita dikasih materi. Mulai dari public speaking. Catwalk dan lain-lain Kak. Banyak banget ya proses. Kayaknya melelahkan ya. Prosesnya sih. Tapi akhirnya bisa membuahkan hasilnya. Wah keren banget guys. Kalau menurut Rebecca sendiri siapa sih pesaing terberat. Ya pas di Padang. Waktu di Padang justru tuan rumahnya sih Kak. Oh gitu. Soalnya kan disitu banyak pertanyaan tentang Sumatera Barat tuh. Luar rumahnya tuh. Disitu jadi kayak. Wah mereka berarti persiapannya matang banget tuh Kak. Betul-betul. Mulai dari apa wisata disana. Ya. Setelah cara bahasanya. Cara ya gimana jurinya menarik sama kita. Aku disitu bener-bener ngerasa insecure. Wah saingannya bener-bener hebat. Dari Jakarta juga tuh Kak. Oh sementer sekali dari Jakarta. Ya kita udah tau ya. Maksudnya pasti. Kalaupun udah tau. Kalaupun belum tau. Pasti kita research dulu gak sih. Bener sih Kak. Peserta-pesertanya siapa nih. Kau jatuh nih gimana nih gitu. Backgroundnya gimana nih. Ngeliat background-background pesertanya udah lebih. Banyak jam terbangnya dari Rebecca. Itu ada rasa insecure duluan. Atau kayak. Ada dong. Kayaknya gue mundur aja gitu. Sempet ada. Sempet ada tuh Kak. Kenapa-kenapa? Waktu aku karantina. Hari kedua. Aku tuh bener-bener ya namanya manusia biasa Kak ya. Dikana aku masih. Awal nih ikut pageant. Kayak aku ngeliat. Wah pesanya waktu deep interview tuh kok. Wah gini banget nih. Ambi semua gitu Kak. Ambi semua. Iya bener tuh Kak. Kayak ngeluarin jati dirinya itu. Disitu aku mulai. Ya udah jadi diri sendiri aja. Pembawaannya tenang. Ya bersyukur juri mungkin tertarik dari pembawaan aku yang tenang gitu Kak. Oke. Jadi. Disana itu ada karantina. Dan juga pas selama seleksinya itu apa aja sih. Apakah ada interview atau ada talent show atau apa? Ada. Pertama hari pertama ada talent show. Oke. Dan kamu menampilkan apa tuh? Aku menampilkan membaca kuisi. Woy. Perlulitas gak nih? Apa nanti di segmen? Saya selanjutnya aja. Di next time ini ya. Oke. And then selain talent show. Setelah itu talent show mungkin ada pembekalan catwalk. Oke. Pembekalan catwalk kita diajari. Jadi gak bisa dipungkiri ya di pageant itu. Bener. Ada sisi modelingnya juga ya. Iya. Justru mungkin catwalk itu ada penilaian khususnya juga sih Kak. Gimana cara kita di atas panggung gitu Kak. Cara kita menjawab pertanyaan juga ya. Bener. Oh ada pertanyaan-pertanyaan juga. Ada juga pertanyaan setelah itu Kak. Udah rasa-rasa putri Indonesia ya sepertinya. Oke. Kalau untuk hal yang paling berkesan apa nih? Pas di sana deh. Paling berkesan itu di waktu malam final Kak. Ada apa tuh? Kenapa tuh? Iya kan? Karena disitu waktu itu aku dipanggilan nama aku terakhir banget tuh Kak. Kenapa? Nah disitu aku kayak wah nama aku udah gak ada nih waktu tujuh besar. Oke. Dari enam besar tuh kayak udah oke mungkin aku stop sampe tujuh besar doang gitu kan. Iya oke. Karena waktu disitu aku udah mulai insecure kayak mungkin oke mungkin cukup waktu disini. Cuman aku disini mikir pengalaman aja gitu Kak. Setelah dipanggil aku disitu masih kaget. Kenapa? Karena masih gak nyangka gitu Kak. Oke. Apa setelah itu ngelewatin ya seluruh Indonesia loh pesertanya tuh Kak. Setelah tujuh besar kan ada speechnya ke depan. Disitu aku bener-bener yaudah aku keluarin aja apa yang aku benak-benak. Jadi yang udah apa ya dipersiapkan selama ini akhirnya langsung. Ditampilkan semaksinya mungkin ya. Iya bener Kak di atas panggung itu. Oke dan alhamdulillah hasilnya langsung juara satu ya. Wah keren banget. Akhirnya mewakili Lampung, Provinsi Lampung menjadi Putri Wisata Nusantara Indonesia 2021. Nah Rebecca kamu kan banyak aktif di luar kampus nih. Kalau untuk kegiatan di dalam kampus sendiri kamu aktif gak sih? Atau jadi mahasiswa yang kuliah pulang-kuliah pulang? Enggak dong tentunya. Oh enggak. Aku bisa dibilang aktif sih disini Kak. Dalam UKM aku, UKM Kristen. Disitu aku berperan sebagai divisi multimedia. Wah keren banget nih. Malah berkecimpung di dunia multimedia multi talent sekali anda ya. Harus aktif semuanya ya Bu ini ya. Kenapa memilih UKM Kristen? UKM Kristen menurut aku lebih keagamaan sih Kak. Jadi kayak aku nambah-nambah relasi. Jadi relasi disini di relasi disana gitu. Beneran sih Kak. Nah kalau sekarang kita sudah berada di penghujung acara You Talk kali ini. Banyak banget sih sebenernya yang mau aku tanyain dari Rebecca. Cuma kita udah durasi nih ya guys ya. Kita sekarang mau dengerin motivasi dari Rebecca. Oke silahkan. Motivasi dari aku kemenangannya itu diraih dari kerja keras kita dan ketekunan kita dalam fokus meraih mimpi kita. Wah keren banget. Oke terima kasih banyak ya Rebecca. Nanti jangan lupa ya tetap banyak prestasinya biar masuk ke You Talk lagi ya. Oke oke ya. Ditunggu ya. Ditunggu next time talknya dari UBL. Terima kasih banyak Rebecca. Semoga sukses selalu dan jangan lupa kuliahnya ya. Oke terima kasih guys. Ini dia You Talk kali ini. Alright guys. Seru banget kan video You Talk kali ini bersama Rebecca Ruli Atta Meginting. Mahasiswa yang berhasil menjadi pemenang dari Putri Wisata Nusantara Indonesia 2021. So kalian jangan lupa ya. Nantikan video selanjutnya masih banyak mahasiswa yang berprestasi lainnya di You Talk kali ini. I'm Alvita Harahap and all the crew signing out. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share our YouTube channel UBL TV. Thank you. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!